Sebagai seorang Kristen saya review kembali lagi Pelajaran yang kemarin kita belajar Bahwa sebagai anak Tuhan kita harus memiliki moralitas yang baik Kalau seseorang berkata dia anak Tuhan Dia dipenuhi oleh roh kudus, dia cinta Tuhan Dia meripis otomatis itu akan berdampak kepada kehidupan moralitasnya Ketika dia bersosial dengan masyarakat Kehidupan moralitasnya di sekolah, di pekerjaan, dimanapun dia berada Kehidupan moralitas itu akan nampak sebagai akibat dari pengenalan akan Allah Perubahan karakter, sikap dirubah oleh kebenaran Karena itu seseorang yang mengaku anak Tuhan Dia harus juga memiliki moralitas Kristen dan etika Kristen yang baik Bapak ibu dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus di pagi hari ini Konteks pada pembacaan kita ini kita akan melihat sesi yang kedua Dari pembahasan yang kita sudah bahas pada minggu kemarin Pada ayat yang ke-20 Orang muda itu berkata semuanya telah kuturuti Apalagi yang masih kurang Jadi semua hukum Dekalok itu Yang Yesus paparkan kepada orang itu Kepada orang muda yang kaya itu Dia telah turuti tanpa cacat Bapak ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dan anak-anak yang diberkati Kita melihat bahwa ada 613 mitfuh Dipecah hukum torat itu lagi Dekalok itu 10 hukum lagi Pecah-pecah lagi menjadi 613 mitfuh Begitu banyak sekali tuntutan hukum Yang harus dipenuhi Tetapi pada pembacaan korek terikop kita hari ini Disitu dikatakan bahwa orang muda itu Menuruti hukum itu tanpa cacat Tanpa cacat sekalipun Hebat sekali Secara fisik Dia menjalankan the oral law Dia menjalankan dekalok Dia menjalankan hukum itu tanpa cacat Dia berkata semuanya telah kuturuti Even I am young as Lord Selama selagi aku Aku masih Masih muda Dia menuruti semua Hebat sekali Jangan membunuh Jangan mencuri Jangan mencacat-cacat Dusta Kemudian hormati ayah dan ibu Ada 4 hukum Dalam 10 hukum torat Yang pertama 1 sampai ke 4 Itu berhubungan antara Alah manusia Dan alah-alah manusia Lalu 5 sampai Yang ke 10 Berhubungan dengan man to man Bapak ibu Kita perhatikan Anak muda ini tanpa cacat Moralitasnya sungguh luar biasa Tapi sampai kepada Ayat yang ke 20 Kita melihat disini Bahwa Yesus berkata Ayat 21 Jikalau engkau hendak sempurna Pergilah jual segala milikmu Dan berikanlah itu kepada orang miskin Maka engkau akan memperoleh harta di sorga Kemudian datanglah kemari Dan ikutilah aku Ayat ini menjadi ayat kunci Bapak ibu Dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus di hari ini Kita melihat Yesus berkata Jikalau engkau Hendak sempurna If you want to be teleios There is nobody perfect Tidak ada seorang pun yang sempurna Selain Allah Apakah pertanyaan itu Bisa ditujukan kepada kita Bahwa kita bisa jadi sempurna Iya Yesus manusia Allah yang Sempurna Bukan dengan magis Tapi dia Menanggalkan keilahiannya S.Y. Humanity Dia berusaha untuk menjadi Sempurna Seperti Bapak sempurna Bukti manusia ini Anak muda yang kaya ini Dia memenuhi semua tuntutan hukum Torah Tanpa cacat Hebat sekali Tetapi Premisnya dia Tentang sempurna itu salah Dia memahami bahwa Semua tuntutan yang dia sudah lakukan Semua hukum moral yang dia sudah lakukan Misbah Hukum sipil dan hukum agama Misbahin dan misbahyatin Yang dia sudah turuti Selagi dia masih muda itu Dapat menyelamatkan hidupnya Bahwa itu dikenan oleh Allah Nih Bapak Ibu Yang dikesihi Oleh Tuhan Yesus Yesus berkata Yang pertama ada Kata Engkau hendak sempurna Jika engkau ada sempurna Berarti menurut pemenangan Allah anak muda ini Belum sempurna Premisnya dia adalah Ketika dia melakukan semua hukum itu Maka dia sudah sempurna Roma 3 ayat 23 berkata bahwa Semua manusia telah berdosa Dan kehilangan Kemuliaan Allah Kemuliaan Allah Kita tidak perlu berdosa Untuk menjadi orang yang berdosa Berdosa Kita tidak perlu berdosa Untuk menjadi orang yang berdosa Semua manusia telah kehilangan Kemuliaan Allah Orang muda ini Secara Teori Dia Mengenal Allah Bukan Dia melakukan hukum Torah Low itu Secara perfect Sempurna Tetapi hanya sebatas Retorika Ada orang yang menjadi Teis Teoritis Tetapi dalam korilakunya Dia ateis Praktis Ada orang yang Cuman beragama Saja Supaya orang Tahu bahwa Dia beragama Beragama orang Yang menjalankan Ibadah Ada orang Kristen Jenis begitu Dia datang Dia mengikuti Ibadah Dia mengikuti Kebaktian-kebaktian Supaya orang Tahu bahwa Benar-benar Secara administrasi hukum Dia beragama Dia datang Dia datang ke ibadah Tetapi Makna ibadah Esensi ibadah Itu dia tidak dapat Nah ini yang perlu Ada banyak orang Seperti Pada anak muda ini Come to church Sitting Hear the preaching Of pastor Iya Give offerings Berikan persembahan Iya Dapat doa berkat And then back to home But never change Hidupnya tidak pernah Mengalami perubahan Ini yang terjadi Bapak ibu Dan anak-anak Yang dikasihi Oleh Tuhan Yesus Yesus berkata Bakal Yesus memuji dia Baik sekali Perbuatanku Dia berkata Saya sudah meneruti I submit to the oral law I submit to the Torah But this is Says to him Yesus berkata Kepadanya If you want To be perfect If you want To be Teleios Just one Yesus berkata Disitu Jika engkau ingin Sempurna Mature Secara pengertian Secara understanding Secara etika Secara moralitas Disitu Yesus berkata Pergilah jual milikmu Dan kemudian Berikan kepada orang miskin Maka engkau akan Memperoleh harta di sorga And then Come and follow me Dua hal ini Menjadi sangat penting Dalam pengertian Dan pengiringan kita Kepada Kristus If you want To be Teleios Sangat dan Sungguh berat Sekali Harta yang ada Dalam Hati orang itu Keterikatannya Positionnya Apa ibu Harta Sikap hati Kepada Harta Sikap hati Kepada Materialisme Sikap hati Kepada sesuatu Yang bukan Allah Begitu Kentara Sekali Begitu kuat Sekali Mengikat Mengakar Dalam hidupnya Bapak ibu Menjadi kaya Tidak salah Jangan pernah Kita berpikir Kalau kita menjadi kaya Lantas kita Masuk sorga Tidak juga Secara otomatis Seseorang miskin Kemudian dia Masuk sorga Kondisi Sosial Seseorang Tidak Menentukan Kondisi rohani Sese Seseorang Perhatikan Kemarin kita bahas Tentang bagaimana Lazarus dan orang Orang kaya Lazarus itu dia Miskin Orang kaya itu dia Kaya Tapi belum tentu Status Fisik jasmani Seseorang Menentukan Kondisi rohaninya Ini kita perhatikan Pada ayat ini Belum tentu Orang kaya ini Yang dia sudah melakukan Oral law Dan segala sesuatu Yang ada Dia tulis Di dalam Misfayim dan Misfayatim 613 Mitfo itu Dia Benar Di hadapan Alam Secara moral Ya Dipuji oleh Tuhan Tapi bapak ibu Dan anak-anak Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kita melihat Yesus berkata Kepadanya Jika engkau Ingin sempurna If you want To be perfect If you want To be teleios Yang pertama Pergi jual Segala milikmu Dan bagikan Kepada orang miskin Yesus Yesus ingin Menggambarkan Kepada kita Bahwa Kalau kita ikut Allah Kita harus Melepaskan Segala sesuatu Meninggalkan Segala sesuatu Dan ikut dia Tidak ada Rintangan There is no Barrier Tidak ada Boleh halangan Menghalangi kita Untuk mengikuti Yesus Menjadi murid Adalah Mengikuti orang lain Disciple Di Dasko Di Daskalia itu Adalah Follow someone Follow one person Mengikuti seorang pribadi Belajar dari dia Hidup dari dia Mengadopsi Hidupnya It is disciple Itu murid Sampai kepada tahap Orang ini Diperintahkan Untuk jual harta Dan segala milik Ada posisi Ada posisi Dimana hatinya Melekat kepada Harta itu Punya kekayaan Tidak salah Tetapi bagaimana Sikap hati kita Uang juga Tidak salah Tetapi Sikap hati Motif kita Kepada harta itu Who is the priority Dalam hati kita God Or others Allah atau yang lain Sampai kepada Tuhan Berkata Jualah segala milikmu Berikanlah itu Kepada orang miskin Kalau kita membaca Ayat lain dari kitab Yakubus Kita akan menemukan Bahwa ibadah yang murni Dan tidak bercacat Di hadapan Allah Adalah Kita mengunjungi Fakir miskin Dan janda-janda Dan menolong mereka Dalam kesusahan mereka Anak yatim Ada dua Penyebutan ibadah Di dalam Injil Yang pertama Di dalam Roma Pasal yang ke-12 Ayat yang pertama Dan kedua Bahwa ibadah yang sejati Adalah kita mempersembahkan Diri kita Iya kan We give Our life to God As a living sacrifice Itu ibadah Yang kedua Ibadah yang murni Ibadah yang sejati Dan ibadah yang murni Adalah Ibadah yang berikut Adalah kita mempersembahkan Kita mengunjungi yatim-yatu Anak-anak miskin Telantar dan janda Dan menolong mereka Dalam kesusahan mereka Jadi ketika Tuhan berkata Ada posisi lain Ada keterikatan lain Pada anak muda ini Dia menyangka Bahwa sebuah hukum Yang dia sudah lakukan Itu dapat menolong dia Mendapatkan perkenaan Allah Tidak seperti itu Lihat Tuhan berkata Pergilah jual Hatinya Melekat kepada Harta Karena itu Tuhan berkata Jika engkau mau ikut aku Buatlah dulu Keputusan Yesus is fair Yesus sangat fair Dia jujur Dia berkata Kepada setiap pribadi Yang mau ikut dia If you want to follow me Let's make accounting Mari kita buat Hitung-hitungan Iya Kalau mau ikut Yesus Kita buat hitung-hitungan Hitung-hitungan dulu Mau ikut aku tuh Dia kasih tau Syarat ikut dia Yesus tuh jujur sekali Dia kasih tau Syarat ikut dia Syarat-syarat ikut Yesus Satu Harus menderita juga Supaya sejajar Dengan apa yang dikatakan Di dalam Filipi Bahwa kita tidak dikaruniakan Saja Untuk itu dia Sudah tidak dikaruniakan Untuk menderita Proses ada Papisan api Nanti disitu Kita akan melihat Yesus berkata disini Jualah segala mili Itu syarat Bukankah para murid Meninggalkan segala Setelah They leave everything behind them And follow Jesus Bukankah murid-murid Meninggalkan segala sesuatu Dan mengikuti Yesus Iya Bukan berarti nanti Kita tinggalin orang tua Lalu kita ikuti Yesus Nanti kita akan bahas itu lagi Pada lain kesempatan Tapi topik ini kita bahas dulu Lihat disitu Meninggalkan segala milik Berarti Menjadikan Yesus itu posisi Dia bangga sekali dengan Keberadaannya dia Dia bangga sekali dengan Moralitasnya dia Dia bangga sekali dengan Semua yang sudah dilakukan Since I'm youngest Lord I submit to the moral law I submit to our law To Torah Tapi Yesus berkata If you want to be the leos Ternyata moralitas itu perlu Tetapi Moralitas juga tidak menyelamatkan Bapak Ibu lihat disitu Ketika seseorang mengenal Tuhan ini dia berubah Sudah pasti moralitasnya Berubah Tetapi jangan dibalik Prinsip ini Dia berkata Pergilah jual segala milikmu Dan ikutlah aku Yang pertama jual segala milik Berikan kepada orang-orang miskin Yesus ingin berkata kepada dia Who is your heart? Siapa yang ada di hatimu? Siapa yang ada di hatimu? Harta Posisi Jabatan Hari-hari ini kita melihat viral sekali Bagaimana gubernur Mantan gubernur Dan aktor Hollywood Yang bernama Arnold Schwarzenegger Dia pada suatu kesempatan Selama masih menjabat gubernur Dia meresmikan yang Sebuah hotel Nah di depan hotel itu Ada patungnya dia Kemudian Pengelola hotel itu berkata Kepada Arnold Gubernur California Waktu itu Bahwa Kapanpun dia datang Selalu ada kamar yang tersedia Bagi Bagi dia Nah beberapa waktu yang lalu Arnold Schwarzenegger datang Dia tidak lagi menjabat Sebagai seorang gubernur California Tapi sebagai seorang yang biasa Dia datang ke hotel tersebut Dimana dahulu mereka pernah berjanji Kepada dia Jika dia datang Kapan saja Anytime to come to our hotels There's a room for you Tapi ketika dia datang Dengan tanpa jabatan Sebagai gubernur Mereka menolak dia Katanya kamar sudah penuh Dia lalu membawa kantung tidur Dan dia tidur Di bawah Patungnya dia Ada pesan moral Bagi kita Bahwa harta Jabatan dan lain Akan hilang Sekejap saja Itulah sebuah contoh real Dia tidur di bawah patung Lalu dia mengunggak itu Perubahan itu pasti Kalau kita tidak berubah Bapak ibu perhatikan Betapa fananya jabatan Betapa fananya harta Betapa fananya posisi Percakapan Yesus ini Menggambarkan Bagaimana posisi kita Ketika kita mengikuti Yesus Juallah segala milik Bagian pada orang miskin Maka engkau akan Beroleh harta di sorga Dan yang kedua Adalah Datanglah kemari Dan ikutlah Ikutlah aku Yang pertama Tuhan ingin merombak Para khabatan Tentang posisi Siapa Tuhan Siapa Tuhan Siapa Tuhan Dalam hatimu Ingat Kristus adalah Majikan kita Kurios Kita We are the servant Karena itu Dalam percakapan ini Yesus berkata Kepadanya Jual milikmu Datang dan ikut aku Bukan berarti hari ini Lalu kita pergi Jual harta kita semua Lalu kita ikut pendeta Lalu kita ikut siapa Tidak Seperti itu Nanti kita bahas pada lain Tapi pada momen ini Kita lihat Pada konteks waktu itu Percakapan Tuhan Dengan murid-muridnya Jika engkau ingin Mengikuti aku Jika engkau ingin Sempurna Satu Jual segala milikmu Dimana hatinya Dimana perasaannya Terikat Kepada hal itu Tuhan dari dunia ini Disebut materialisme Dalam pembacaan Matius pasal yang keempat Kita akan menemukan Satu Hal yang luar biasa Bapak ibu Dan anak-anak Yang dirahmati Tuhan Percakapan terjadi Kepada Terjadi dimana Yesus Dan iblis Berhadap-hadapan The temptation In the desert Dalam Matius pasal Yang keempat Ada satu kalimat Yang luar biasa Yang diucapkan iblis Jika engkau ingin Menyembah aku Maka segala Kekayaan dunia Kerajaan dunia Aku berikan Kepadamu Bapak ibu Tuhan Lihat disitu Berhadapan dengan Iblis Dia tawarkan seluruh Kemewahan dunia Kata penguasa Atas dunia ini Materi disebut Paradido Kuasa atas Materialisme Dan lain sebagainya Dalam Seizin Allah Dalam Seizin Allah Maksudnya Allah memberikan Kuasa Yang terbatas Materialisme Itu iblis Itu makanya Sebabnya Iblis Menggunakan Hal itu Untuk Menggecoh manusia Dia menggunakan Materialisme Untuk membawa Orang mencaut Daripada Allah Ikut Yesus Left behind Everything Left everything In Behind everything Lihat disitu Mengikut Yesus Keputusanku Mengikut Yesus Keputusanku Mengikut Yesus Keputusanku Kutaingkah Kutaingkah Meskipun Saya Susah Menderita Dalam Dunia Saya Mau Iring Yesus Sampai Selama Lamanya If someone Want to Follow Jesus It might Let everything Behind Dia harus meninggalkan Segala sesuatu Dan ikuti Yesus Posisi Berbicara Tentang Who is Position In your heart Siapa yang ada Di hatimu God Or others Kita gak bisa Tuhan 50 Yang dunia 50 Supaya Genaplah Ayat ini Yang bersejajar Selaras dengan Satu Yohanes Pasal 2 Ayat yang ke 15 Dunia ini Sedang Berubah Oleh Keinginannya Desain Pada People that Who is Willing The will of God Itu akan Hidup selamanya Bapak Ibu kita Memperhatikan Ayat ini Anak Muda Ini Dia berpikir Bahwa semua Yang dia sudah Lakukan Yang dia sudah Kerjakan Yang dia sudah Taati Itu akan membuat Allah berkenan Kepada dia Hari itu Juru selamat Yesus berdiri Di hadapan Dan berkata If you want to follow me Oke Kawan Jual segala milikmu Kemudian Ikut aku Ketika seseorang Ingin menjadi Sempurna Menjadi Seperti Bapak Dia harus Mengesongkan Dirinya Untuk menjadi Sons Of God Dia harus Mengesongkan Segala sesuatu Dan mengikut Yesus Bukankah Yesus sudah Berkata syarat-syarat Mengikut dia Yesus Paling jujur Dia kasih tahu Sebelumnya Syarat-syarat Ikut dia Bahkan kita Disuruh buat Hitung-syarat Untuk mau ikut dia Dia kasih tahu Syarat-syarat Ikut dia Nah kalau kita Ikut Yesus Kemudian Kita tidak Mengerti Syarat-syarat Ikut Yesus Itu loh Kita hanya Sekedar Beragama Seperti Anak muda ini Aslim Konteksnya Kan begitu Dia tahu Tentang Allah Melakukan Hukum Allah Dia disebut Teis 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 Teori Teis Teori itu Dia tahu tentang Allah Tahu tentang Hukum Allah Tahu tentang Firman Tahu tentang Kebenaran Tetapi Praktek Prakteknya Adalah Dia Ateis Praktis Dia Ateis Praktis Jadi Teis Teoritis Dia tahu Tentang Allah Teis Itu Allah Teos Itu Allah Dia tahu Dia paham Tentang Allah Dia tahu Tentang Segala Tentang Allah Tentang Firman Tetapi Sampai Kepada Tataran Praktek Dia disebut Ateis Praktis Perilakunya Tidak Mencerminkan Pengenalan Akan Allah Pada Momen Tuhan Berkata If you want To be The If you want To be Perfect Ikut Aku Jual Segala Milik Kemudian Balik Ikut Aku Sampai Kepada Titik Itu Disini Nyata Sekali Real Sekali Dimana Posisi Hatinya Berbicara Tentang Menempatkan Allah Dalam Hidup Kemudian Datanglah Dan Ikutlah Aku Tuhan 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 Berkata Dalam Satu Korintus Pasal Yang Ke 16 Ayat 22 20 Barang Siapa Yang Tidak Mengasih Alat Terkutuk Anatema Ringkas Jadi kita sekedar Beragama tetapi kita tidak Bertuhan Sekedar beragama Supaya orang tahu KTP saya Kristen Supaya saya tidak dituduh Komunis, saya tidak dituduh ateis Maka saya beragama Keberagamaan kita tidak menghasilkan Sesuatu, orang ini beragama Dia memutih hukum Torah But it's not bad It's not enough to go on Itu belum cukup, belum sempurna Do the willingness of God Follow him Tuntutannya, Kristen tuntutannya Itu tuntutan hukum roh Bapak ibu dan anak yang diberkati oleh Tuhan Tidak cukup dia mentahati hukum Moralitasnya baik Datang dan ikut Tuhan Penting bagi kita Mengajukan pertanyaan ini Bagi diri kita Untuk menjadi huyos Itu perjuangannya Sudah sekali Tapi bukan berarti tidak bisa Karena Yesus sudah menjadi contoh Bagi kita Bagaimana Dia menjadi sempurna Dia mengesongkan dirinya Dia menanggalkan divinitasnya Mengesongkan diri kenosis Dan menunjukkan bahwa dia menjadi sempurna Seperti Bapak Ketika Yesus berkata Jika engkau ingin jadi sempurna Berarti Yesus sementara menunjukkan dirinya sebagai teladan Berarti Sudara dan saya bisa jadi Sempurna Berjuang untuk menjadi sempurna Susah Iya susah Tapi bukan berarti tidak bisa Contohnya ada Ya Yesus Bapak ibu yang dikasih dan dirahmati oleh Tuhan Yesus Mari kita belajar bersama-sama Di hari ini Jika pelajaran ini menolong kita Yang pertama Wish Lord in your heart Siapa Tuhan dalam hidupmu Menjadikan Tuhan itu sebagai kurios Majikan Tuhan Itu sangat penting dalam hati kita Dalam hidup kita Karena ini akan mempengaruhi hidup kita Wish God In your life Siapa Allah Siapa Tuhan Kepada siapa Anda memperhambakan diri Itu akan menentukan hidupmu Kepada siapa Anda mengikatkan diri Itu penting Dan yang kedua Adalah ikut Yesus Kata ikut ini juga menggambarkan tentang Didasku Disciples Seseorang Memutuskan mengikuti orang lain Hidup dengan dia Serupa dengan dia Setindakan dengan dia Kemarin kita belajar tentang Anomal Anomali Jika kita berkata bahwa Kita orang Kristen Kita murid Yesus We must solve for the world We're different Kita berbeda Cara pikir kita Pengambilan keputusan kita Karakter kita Moralitas kita Habitude kita Berbeda Itulah sebabnya Paulus berkata Bahwa ikutilah teladanku Kita tidak boleh ikut Moralitas yang tinggi Tapi moralitasnya rusak Secara umum Jangan ikutin teladanku Saya mau mengikuti orang yang berani berkata Ikutil teladan Kupaus berkata itu Karena itu anda punya hak juga Menegur saya Kalau saya hidup Tidak tertib secara rohani Bapak Ibu perhatikan Ini yang penting Menolong kita Bagaimana kita hidup Dua hal ini Kita akan bahas Secara Singkat Secara detail Secara jelas Nanti dalam Ibadah Ibadah Sel grup Ibadah keluarga Dan ibadah kelompok doa Nah disitu kita akan diskusi Karena mimbar ini Cuma menolong kita Satu adalah Monolog Saya menyampaikan Saudara duduk Dengar Menangkap Nanti kita akan buat Ibadah Tiranus Jadi ketika saya berkutbah Saudara tidak mengerti Saudara boleh Mengangkat tangan Dan bertanya Jadi kita aktif Jadi dialog Jadi bukan monolog Saja Ini yang perlu kita belajar Jadi Perikop tentang Orang muda yang kaya ini Kita sudah mengerti Nanti Dengan detail jelas Kita akan belajar Tentang Say By faith Not works Mari kita tunduk kepala Dan Kita Mengakhiri Firman Tuhan Kita di hari ini Tuhan Yesus Kami berdoa Dan kami bersyukur Untuk Seri kedua Pelajaran kami Dari Matius Pasal yang ke-19 Ayat yang ke-16 Sampai ayat yang ke-26 Kami minta Rokudus Menolong kami Mengadvokasi kami Supaya kebenaran Yang sudah kami Pelajari ini Boleh kami aplikasikan Di dalam Sudah ini Terima kasih Di dalam nama Tuhan Yesus Sehingga keputusan-keputusan Yang kami kerjakan Kehidupan kami Di masyarakat Di tempat Di mana kami Bekerja Itu menampilkan Kehidupan Yang memiliki Etika Kristen Moralitas Kristen Yang baik Di masyarakat Terima kasih Kami juga belajar Untuk memiliki Paradigma Bagaimana menempatkan Allah sebagai yang pertama Dalam hidup ini Dan kemudian Mengikuti engkau Tidak ada posisi lain Yang menggantikan engkau Sebagai Tuhan Dalam kehidupan kami Kami berdoa Dan kami mengucap syukur Untuk kebenaran ini Biarlah kebenaran ini Kami dengar Kemudian kami praktekkan Dalam hidup kami Supaya genaplah Apa yang dikatakan Di dalam Matius Pasal 7 Tuhan Yang berkata Bahwa jika Kami mendengarkan firman Kami melakukannya Maka Akan menjadi kokoh Seperti rumah Yang dibangun Di atas batu karam Yang teguh Ketika badai Persoalan datang Masalah Rumah itu kokoh Karena kita memiliki Pengertian Dan understanding Premis yang benar Tentang kebenaran Kita akan bersikap Sesuai dengan Alkitab Tolong semua jemaat Baik yang dewasa Anak-anak Pemuda Majah Yang suami Yang istri Di dalam nama Tuhan Dan Yesus Kami berdoa Dan kami mengutap syukur Haleluya Amin Saya kembalikan kepada Most of the leaders Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati